Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GetTV Kegiatan Multirateral Naval Exercise Komodo 2018 yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut Akan mengawali informasi kita pada Gate News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News lengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama TNI Angkatan Laut kembali menggelar Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat Kegiatan yang diikuti oleh 36 negara ini dibuka oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Adesupandi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat Atraksi terjun payung dan manuver pesawat tempur bonanza milik TNI Angkatan Laut Menjadi pembuka kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2018 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat Berbagai atraksi dari pesawat tempur bonanza milik TNI AL memukau semua yang hadir Termasuk delegasi dari 36 negara-negara peserta Dalam pembukaan tersebut juga dirangkai dengan penanda tanganan prastas tim menaik 2018 Kegiatan yang akan diselenggarakan selama 5 hari ke depan merupakan kegiatan latihan non-perang Dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional Pembukaan latihan komodo multinasional yang ketiga Kita dapat laksanakan, bukata dipanggil dengan lancar Yang dilanjutkan dengan kegiatan fit in fiction Yang saya juga pada saat fit in fiction didamping oleh para kasang, kua kasang, dan kepala delegasi Menek yang bertemakan Corporation to Response Disaster and Humanitarian Atau kerjasama dalam menanggulangi bencana dan masalah kemanusiaan Akan dirangkai dengan kegiatan lain Seperti Medical Civic Action Program dan Engineering Civic Program Dilaksanakan di dua sektor yakni Nusa Penida dan Lombok Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GetTV Pemirsa Budidaya Madu Trigona Merupakan pekerjaan santai yang menghasilkan serta menjanjikan keuntungan yang lumayan besar Seperti yang dilakukan Sulaiman, salah satu petani Lombok Utara ini mengembangkan Madu Trigona bersama 20 orang rekannya Madu asli Lombok Utara milik Sulaiman ini bahkan diminati hingga ke luar negeri Dengan memanfaatkan lahan seluas 50 are Sulaiman, petani asal Lombok Utara ini mengembangkan budidaya Madu Trigona Usaha ini ia kembangkan bersama warga sebagai tempat untuk mencari penghasilan setiap bulan Selain dari menunggu hasil panen kebun setiap 6 bulan sekali Di lahan milik Sulaiman terdapat sebanyak 2000 setup tempat berkembang biaknya para lebah Lebah Madu Trigona ini sudah ia kembangkan hampir satu tahun lalu Pada awal panen, ia menghasilkan sekitar 300 botol Madu Trigona yang berisi 200 ml per botolnya Untuk harga satu botol dijual dengan harga Rp75.000 Prosesnya kita mulai budidaya Trigona sejak tahun 2012 Yang mana kita buat setu, setu-setu dalam keadaan kosong Lalu kita cari lebahnya, koloninya ke hutan-hutan Ada di bambu, ada di kayu, lalu kita bawa pulang Kita pecah, pindahkan ke kotak-kotak Dalam pengembangan Madu Trigona, ia dibantu 20 orang pegawainya Yang masing-masing orang mempunyai 100 setup Berkat usahanya tersebut, ia berhasil mengurangi pengangguran yang ada di desanya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Banyaknya sampah dari botol bekas yang terbuang mengundang perhatian warga Gilimeno Dengan suntuhan sedikit ide kreatif, Adi salah satu warga yang tinggal di Gilimeno Mengubah sampah botol bekas tersebut menjadi sebuah lampu hias yang menarik Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Hanya bermodalkan sampah dari botol bekas Adi warga Gilimeno membuat sebuah lampu hias yang mempunyai daya tarik cukup tinggi Lampu hias dari botol bekas yang ia buat dipasang menjadi hiasan di warung tempat ia berjualan Hal ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung Botol-botol tersebut ia isi dengan air yang sudah diberi pewarna tekstil dan dipasang di langit-langit warungnya Alhasil langit-langitnya pun terlihat menyala Selain itu, beberapa botol tersebut juga diikat di batang pohon dan kayu Recycle botol plastik untuk membuat atap dengan recycle botol plastik Tinggal kita menaruhkan warna plastik untuk mengurangi untuk ada kegunaan plastik botol yang berlebihan di sini Kebanyakan plastik botol untuk ada manfaatnya Tak hanya itu, warga setempat juga membuat gelas minuman dari botol yang dipotong-potong Hal ini dilakukan karena tidak ada yang membeli lagi botol-botol bekas tersebut Kekhawatiran terhadap dampak dari limbah botol ini menjadi ancaman di Gilimeno Jika dilihat dari jumlah wisatawan dan masyarakat setempat yang mengonsumsi air mineral Hampir lebih dari seribu botol per hari Hal ini pun bisa mengancam keindahan Gilimeno yang namanya sudah mendunia Dari Kabupaten Lobok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Baik pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Sumbawa Berbagai cara dilakukan warga untuk menghabiskan liburan akhir pekan Di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Ratusan wisatawan menghabiskan masa libur akhir pekan Sembari menikmati keindahan alam dan mandi di mata air jernih air terjun tewa-tewa di Desa Perneng Objek wisata alam Embung Pernek merupakan salah satu destinasi wisata masyarakat di Kabupaten Sumbawa Untuk menghabiskan masa libur panjang dan libur akhir pekan Dengan menempuh perjalanan menggunakan kendaraan selama 20 menit dari kota Sumbawa besar Maka wisatawan sudah tiba di Embung Pernek atau Bandungan Pernek Di lokasi ini, wisatawan bisa menikmati keindahan alam perbukitan Dan hamparan sawah serta perkebunan Bagi wisatawan yang hobi memancing Di Embung Pernek sendiri sudah tersedia tempat pemancingan untuk mengisi waktu luang Anda Perjalanan dari Bendungan Pernek dilanjutkan dengan berjalan kaki Selama 10 menit melalui hutan yang sejuk Menuju ke air terjun dan pemandian teba-tewa Di lokasi ini, wisatawan bisa menikmati keindahan air terjun teba-tewa Yang memiliki ketinggian 30 meter dengan debit air sedang dan jernih Di sini, wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar duduk menikmati kesejukan Serta bisa mengabadikan momen liburan bersama teman dan keluarga Sembari berfoto di atas hamparan batu di depan air terjun Tidak hanya itu, wisatawan juga bisa menikmati kesejukan air yang jernih Dengan mandi berendam di dalam air di bagian atas air terjun Kelelahan dan kepenatan selama seminggu bekerja atau bersekolah Langsung hilang setelah mandi dan berendam di dalam mata air teba lewa ini Dan uniknya, walaupun musim hujan, namun mata air ini tetap dalam kondisi jernih dan bersih Nah, setelah puas menikmati keindahan alam perbukitan Terima kasih Nah, setelah puas menikmati keindahan alam dan kesejukan air terjun Saatnya pengunjung menikmati kuliner khas Sumbawa Pengunjung bisa menikmati santapan makan siang di atas bendungan Sembari menikmati keindahan alam dan perbukitan bersama pengunjung lainnya Makan siang terasa lebih lengkap dengan makanan penutup Yakni makanan spesial tapi beras ketan putih kuah susu kerbau Dengan rasa manis dan kurih Nah, Anda bingung kemana ingin menghabiskan masa liburan bersama teman dan keluarga? Jangan lupa mampir ke embung dan air terjun teba-tewa di desa Pernik Jika Anda berkunjung ke Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Ilwanta Liwang, GetTV Pemirsa, batok kelapa tak selamanya menjadi limbah yang tak bernilai Namun di tangan Ika Asni Susanti Batok kelapa bisa dirubah menjadi barang bernilai ekonomis tinggi Berkat tangan dinginnya, ia memadukan batok kelapa dan ketak Menjadi sebuah kerjinan yang bernilai ekonomis tinggi Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya untuk Anda Batok kelapa Bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan limbah yang satu ini Limbah batok kelapa biasanya dijadikan bahan baku untuk pembuatan arang Namun di tangan pasangan suami istri Niluh Ading Saraswati dan Iwayan Suartana Putrayasa Mereka bisa mengolah limbah batok kelapa menjadi sebuah kerjinan unik Yang tentunya mempunyai nilai ekonomis tinggi Limbah batok kelapa mereka sulap menjadi beberapa kerjinan unik Seperti lampu hias, tempat permen serta souvenir menarik lainnya Kerjinan dari limbah batok kelapa yang sudah mereka tekuni sejak 10 tahun yang lalu berlokasi di Taman Mayure Disinilah mereka mengembangkan usaha kerjinan batok kelapa dengan mendirikan art shop Berawal dari banyaknya limbah batok kelapa yang berserakan Muncul ide untuk mengolah limbah tersebut menjadi sebuah kerjinan yang berbeda dari yang lain serta bernilai jual tinggi Yang membedakan kerjinan batok Niluh Ading Saraswati beserta suaminya dengan kerjinan lain terletak pada batok kelapanya Jika biasanya kerajinan batok kelapa lain semuanya dibuat halus Namun kerajinan batok kelapa milik Ading dibuat lebih natural dengan tidak menghilangkan serabutnya Kita inspirasi aja Inspirasi dari mana? Bikin dari yang beda sama yang lain Ini kan kebukukan filosofinya lumayanan Jadi ya dari suami saya sih sebenarnya Karena kita melihat banyak limbah yang terbuang loh Jadi disana kita mulai untuk ini berpikir bagaimana supaya limbah ini menjadi sesuatu yang berat Pasangan suami istri ini mengaku tidak kesulitan untuk mencari bahan baku Bahan baku batok kelapa didapatkan di Lombok Utara Setiap hari mereka menghabiskan dua karung limbah batok kelapa untuk membuat kerajinan seperti kupu-kupu Untuk proses pembuatannya dibutuhkan waktu paling lama satu jam tergantung tingkat kesulitannya Dan saat ini kerajinan dari limbah batok kelapa hanya dipasarkan di sekitar Mataram Nilul Ading Saraswati mengaku omzet dari penjualan kerajinan limbah batok kelapa mencapai 3 juta lebih setiap bulannya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mengwakili seluruh kru yang bertugas, saya Sylvia Rizky pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!